Halo guys, VarioTV balik lagi, dan di video kali ini gue akan mereview tentang Huawei Mate 40 Pro. Hape yang dirilis di akhir tahun 2020 ini dibanderol dengan harga Rp 16.000.000, tapi harga sekernya di tahun 2022 sekarang cuma di Rp 8.000.000, sekianlah. Langsung aja kita bahas satu persatu Huawei Mate 40 Pro ini. Di bagian bawah ada speaker, ada lubang charger, dan tempat SIM card. Di bagian atas ada speaker lagi, ada infrared, dan ada microphone. Lalu di bagian samping kanan, itu ada tombol power, dan tombol volume up-down. Dan di sisi kiri, gak ada tombol apapun guys, alias polosan. Dan untuk kapasitas RAM ya, Huawei Mate 40 Pro ini menggunakan kapasitas 8GB, dan penyimpanan internalnya di 256GB guys. Untuk prosesornya, Huawei Mate 40 Pro ini menggunakan Huawei Kirin 9000, yang tentunya super ngebut nih guys. Di sektor kamera belakang, Huawei Mate 40 Pro menggunakan triple camera, yaitu kamera utama 50MP, kamera ultrawide 20MP, dan kamera periscope 12MP guys. Dan berikut gue lampirkan hasil foto dari berbagai mode fotonya. Ya bisa kalian lihat, dari hasil foto, dari berbagai mode, semuanya kelihatan mantap alias ajib guys. Memang mumpuni sih kamera si Huawei Mate 40 Pro ini. Terus kita pindah ke bagian kamera depan. Kamera depan beresolusi 13MP, dan berikut gue lampirkan lagi hasil dari fotonya guys. Hasil dari kamera depannya, menurut gue ini cukup detail, bahkan sangat detail, dan dengan warna yang tetap natural guys. Di bagian layar, Huawei Mate 40 Pro ini menggunakan layar flex OLED 6,7 inch, dan memiliki resolusi Full HD+, 2772 x 1344 pixel. Dengan refresh rate yang mencapai 90Hz, dan dibantu dengan touch sampling rate 240Hz, ini menambah lebih enak lagi, lebih smooth lagi buat scrolling guys. Dan di bagian baterai, Huawei Mate 40 Pro ini berkapasitas 4400 mAh guys. Dia juga support fast charging sampai di 66W. Selain itu, dia juga support buat wireless charging sampai maksimal di 25W. Oh iya, Huawei Mate 40 Pro ini, dia juga sudah support 5G loh guys. Jadi menurut gue, Huawei Mate 40 Pro ini, speknya gue bilang spek monster sih guys. Jadi kurang apa lagi coba, jaringan sudah 5G, kameranya aja, prosesornya kenceng, harganya juga sudah turun. Tinggal balik lagi ke kebutuhan masing-masing, dan budget masing-masing guys ya. Ya, gitu aja review tentang Mate 40 Pro kali ini, kita sambung di video berikutnya. Kalian bisa request buat nge-review apa lagi di next video guys ya, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, see you, bye-bye.